Hai semua, Assalamualaikum Jumpa lagi di channel youtube Rizna di DWD Pada video kali ini Saya berbagi resep Sob ayam bumbu iris Yang tidak amis Kuahnya seger banget Dan aromanya harum, enak banget Sangat cocok untuk menu harian Anak-anak dan suami juga sangat Suka ya, makin lahap makannya Untuk cara memasaknya, tonton Sampai selesai ya Untuk bahannya, ini sudah saya siapkan Ayam broiler Saya pakai bagian bawah Ini beratnya kurang lebih 400 gram Ini ayamnya gede Walaupun saya pakai 1 per 4 bagian Tapi ayamnya gede banget ya Dan ini sudah saya potong-potong Saya cuci bersih Sekarang ayamnya akan saya rebus terlebih dahulu Ini sudah saya rebus airnya Dan saya tambahkan jahe Dan juga garam Biar aromanya tidak amis ya Kemudian masukkan ayamnya Ini ayam direbus sebentar aja Untuk menghilangkan kotorannya aja Dan darah-darahnya Jadi ini ayamnya juga belum matang Oke sekarang kita angkat Oke kita sisihkan dulu Lanjut siapkan untuk bahan sayurannya Saya menggunakan bunga kol Ini saya pakai setengah buah ya Ukurannya sedang Kemudian ini akan saya potong-potong Ini bunga kolnya masih sangat segar sekali Warnanya kelihatan ya Nggak ada hitam-hitamnya Ini dipotong sesuai selera aja ya teman-teman Mau kecil-kecil Mau gede silahkan Kalau teman-teman di rumah Nggak ada bunga kol Ini bisa di skip Boleh diganti sayuran yang lainnya ya Mau pakai brokoli juga boleh Atau nggak pakai juga nggak apa-apa Kalau sudah dipotong-potong semua Ini saya menggunakan satu buah aja Ukurannya sedang ya Ini saya iris agak serong Saya menggunakan pisau yang bergelombang seperti ini Oke sekarang sisihkan Kemudian ada buncis Ini secukupnya aja buncisnya ya Kemudian dipotong-potong ini Saya potong agak pendek-pendek aja Seperti ini teman-teman Oke kalau sudah sisihkan Kemudian ada satu batang daun bawang Dipotong agak gede-gede seperti ini ya Kemudian saya juga menggunakan seledri Dua batang Ini diiris agak gede juga Kalau sop pakai daun seledri Aromanya lebih harum ya pastinya Oke sekarang siapkan untuk bumbunya Ada 4 siung bawang putih Ini bawang putihnya saya iris tipis-tipis Kemudian dicincang kasar seperti ini ya Untuk bumbu ini bumbu iris aja teman-teman Nggak perlu pakai bumbu ulek ya Jadi lebih praktis Kemudian ada bawang merah Bawang merahnya diiris tipis-tipis seperti ini ya Sisihkan Kemudian juga ada bawang bombe Saya menggunakan satu buah Ini saya potong menjadi 4 bagian ya teman-teman Kemudian diiris kecil-kecil aja seperti ini Sisihkan Kemudian saya juga menggunakan daun jeruk teman-teman Ini saya pakai 2 lembar ya Di sobek biar aromanya lebih keluar Bumbu yang lainnya Ini saya menggunakan kaldu jamur Kemudian ada labda bubuk Gula pasir dan juga garam Kita sisihkan dulu Kemudian untuk rempahnya Ini saya menggunakan Pala Ini nanti saya pakai sedikit aja ya Nanti akan saya parut Kemudian ada kayu manis Sedikit aja 2 buah cengkeh dan 1 buah kapulaga Kita sisihkan Lanjut siapkan panci dan beri minyak Kita akan tumis dulu bumbunya ya teman-teman Kita tumis bawang merahnya terlebih dahulu Ini ditumis sampai layu Kalau bawang merahnya sudah layu Kita bisa masukkan bawang putih Dan juga bawang bombay Kita masukkan semua Kemudian ditumis kembali sampai layu Dan aromanya harum ya Nah ini sudah cukup Aromanya juga sudah harum Sekarang masukkan ayam yang sudah direbus tadi Tambahkan daun jeruk Kemudian ditumis kembali Sampai aromanya lebih harum lagi ya teman-teman Oke ini sudah cukup ya Sekarang masukkan wortel Ini wortelnya saya tumis sebentar ya teman-teman Biar aromanya tidak langu ya Sekarang bisa tambahkan air Ini saya menggunakan airnya 1000 ml ya Kemudian masukkan rempah-rempahnya Ini palanya diparut aja seperti ini Oke teman-teman ini sudah cukup ya Kita pakai sedikit aja Kemudian diaduk kembali Dan ini saya tutup teman-teman Biar cepat matang Kalau sudah matang Bisa kita buka tutupnya Dan sekarang masukkan bunga kol Masukkan juga buncis Masukkan garam, gula, lada bubuk Dan juga kaldu jamur Aduk sampai tercampur rata Dan masak sampai matang ya Untuk tingkat kematangan sayuran Ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya Kalau sayurannya sudah matang Yang terakhir kita bisa masukkan irisan daun bawang dan daun seledri Dan ini saya tambahkan bawang goreng biar lebih sedap dan aromanya lebih harum ya Kalau menurut saya sayur sop itu wajib banget ada bawang gorengnya teman-teman Oke teman-teman jangan lupa untuk koreksi rasa Kalau sudah pas dan sudah mendidih tanah Bisa kita matikan kompornya Dan lanjut kita akan pelating di mangkok saji ya Kita akan sajikan di meja makan Udah gini aja sudah sangat enak banget teman-teman Ini kuahnya sangat seger banget Aromanya juga sangat harum Ini tidak amis sama sekali Dan ini sangat cocok banget ya Untuk menu harian Teman makan nasi putih Anak-anak dan suami juga sangat suka sekali Silahkan nanti dicobain ya resepnya Semoga teman-teman juga suka Dan resep ini bisa bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe Sampai ketemu lagi di next video insyaallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye